Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat kredit pada bulan April 2023 hanya tumbuh 8,08 persen secara tahunan. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh permintaan kredit yang terbatas, serta dampak pencabutan stimulus COVID-19. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan OJK mencatat pertumbuhan kredit pada bulan April 2023 hanya 8,08 persen secara tahunan. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Maret yang tercatat tumbuh 9,93 persen. Dian menjelaskan penurunan penyaluran kredit yang melantai merupakan siklus, karena secara historis pertumbuhan kredit di awal tahun cenderung menurun dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya. Kemudian ia juga mengatakan penurunan penyaluran kredit juga mengindikasikan permintaan kredit yang masih tumbuh terbatas, ditambah dengan adanya pencabutan stimulus COVID-19 yang secara tidak langsung juga memberikan dampak pada menurunnya realisasi kredit. Hal ini disebabkan masih adanya ketidakpastian resiko kredit. Meski penyaluran kredit melantai, OJK menilai penyaluran kredit masih sesuai dengan proyeksi OJK. Bahkan OJK optimis, pertumbuhan kredit akan menyentuh 10 persen di akhir tahun 2023 seiring dengan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Bank juga dipengaruhi permintaan kredit yang masih tumbuh terbatas. Kemudian juga tentu saja pencabutan stimulus COVID-19 secara tidak langsung juga ada dampak, karena masih adanya ketidakpastian terkait resiko kredit. Bank masih tentu saja masih memiliki ruang untuk melakukan revisi rencana bisnis hingga akhir Juni ini. Namun saat ini target penyaluran kredit kami pandang masih sesuai dengan proyeksi yang sudah kita sampe.